Karena kalau enggak cepat dikerjakan ini Kalau lurus menghantam ini ya Menghantam tanggul utamanya ya Sebenarnya tanggul ini buat Ini Arus Banjirnya ya biar mengarah ke sana ya Biar mengarah ke situ saudara ya Ini yang dari sisi selatan Itu nampak kayak gitu saudara ya Kalau dari kejauhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Sumber Wuluh TV Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya Dan semoga saudara-saudara semuanya Tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya ya Dan semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya Amin, amin, ya Rombol Alamin Menginformasikan ya Aliran lahar dingin semeru ya Sesudah Tanggul Pelapis Putus ya Aliran Mengarah ke tanggul utama ya Ini tanggul utamanya ya Coba kita survei ke tanggul yang putus ya Nah ini Alirannya lewat sini saudara ya Cuma Alhamdulillah Ada alat berat Yang langsung menutup Aliran ya Cuma kalau enggak banjir Insya Allah Aman ya Aliran enggak mengarah Ke tanggul utama ini ya Enggak mengarah ke sini ya Kalau banjir Pasti mengarah ke sini ya Dari sana lurus Dari sana lurus Mengarah ke sini ya Nah dan sebelahnya Tanggul ini Ini Lahan warga ya Buat Bercocok tanaman ya Ladang warga Di sebelahnya tanggul ini Ini tanggul utama ya Dan yang sana itu Tanggul Buat Ngarahin aliran ya Coba kita Survei ke tanggulnya ya Tanggul yang Putus ya Yang sudah Di itu Dilewatin banjir ya Alirannya ke sini saudara ya Alhamdulillah Ada alat berat yang Sudah menutup ya Cuman kalau Banjir kecil Insya Allah Masih aman Tapi kalau Ketaran di atas 30 Kayaknya Lewat ke sini lagi ya Tapi Ini kayaknya Mau dikerjakan Saudara ya Proyek Tanggul yang putus ini Mau dikerjakan Karena sudah ada Itu Ada pembatas ya Nah Dari sini Karena kalau Tidak dikerjakan ya Ngantem Itu ya saudara ya Ngantem Tanggul itu Kalau mengantem Tanggul itu Kalau sampai Tanggul itu Putus Mengenai Ini Ladang warga ya Karena Di sebelahnya Tanggul itu Tanggul itu Ada ini ya Ada Ladang warga ya Di sana Coba kita Mengarah ke ini aja Mengarah ke Tanggul yang Ini Tanggul yang Sudah putus ya Ini kena banjir Getaran 27 Sama 28 Sebenarnya Tanggul ini Sudah Polak-balik Di Ini Dihantam Banjir Di Bombardir Banjir Coba Tenggul Nelusuri Halirannya Di Di Batawan Terima kasih telah menonton Untung langsung di ini ya Ditutup sama alat berat Lihat kerowoknya Ini ya Ditutup sama alat berat Kalau enggak ditutup sama alat berat Kayaknya Enggak bisa ya Cuman Kalau ini saudara Nah ini ditutup Tapi kalau Enggak banjir Kalau aliran Hujan aja masih aman Tapi kalau Banjir saudara ya Dilewatin lagi Ini kira-kira 20 meter Ini ya Cuma ini alhamdulillah Sudah ada pembatas ini Kayaknya cepat dikerjakan Kalau ada pembatas Kayak gini Itu yang dari sisi Dari sisi utara ya Kayak gitu ya Apa itu Corcorannya ya Sebenarnya tebal Tapi Berhubung dihantem Banjirnya Dari Semeru ya Karena banjir dari Semeru ini Bawa material batu ya Jadi kayak gini Setak semua Saudara ya Cuma alhamdulillah Sudah Ada Respon Dari pihak pemerintah Kayaknya mau Cepat dikerjakan Karena kalau enggak Cepat dikerjakan Ini Kalau lurus Menghantam ini ya Menghantam tanggul utamanya Sebenarnya tanggul ini Buat Ini Arus Banjirnya ya Biar mengarah ke sana Biar mengarah ke sana Banjirnya itu Karena kalau Enggak ada ini Lurus akhirnya Menghantam ini ya Menghantam Tanggul yang utama Ini Ini yang dari sisi utara ya Aduh Ini batunya Saudara ya Kayak gini Batunya Kalau Dihantam terus ya Akhirnya kayak gini Sampai Sampai Itu ya Aduh Sampai kerobok semua Aduh Kena hantaman ini Karena hantaman batu Yang kayak gitu Saudara ya Ini Untungnya ditutup ya Sama Sama alat berat ya Tapi Kalau cuma kayak gini Kalau banjir Besar ya Dilewatin lagi Saudara Karena alirannya itu Nah itu Aliran Aliran banjirnya ini Nah itu Aliran airnya Ini Menginformasikan Tanggul yang Ini Yang sudah putus ya Aduh Ini Saudara Sebenarnya Tebal ya Cuman Karena Dihantam Ini Dihantam Banjir ya Oh itu Corcorannya Tebalnya Segitu Dan itu Walirannya Kayak gini Saudara Nampak Tataan Corcorannya Kayak gini Nah ini Aduh Nah ini Saudara Corcorannya Nampak Kayak gini Uh ini Sampai Apa itu Nampak Kelihatan Corcorannya Ya Nah itu Kayak gini Ya Ini Ini yang dari Sisi Ini Dari Sisi Selatan Jadi Dari Sini Kesana Itu Kira-kira 20 lah Kurang Lebihnya Karena Dari Sana Dari Jembatan Geladak Kera itu Luruh Saudara Kesini Enggak ada Beloknya Dan tebingnya Itu terlalu Tinggi Jadi Enggak bisa Mengarah Kesana Enggak bisa Mengarah Keselatan Akhirnya Tanggungnya Yang Yang Di Itu Di Hantam Ini Kayak gini Saudara Ini Saudara Oh Perawak Saudara Aduh Itu Saudara Ini Yang Dari Sisi Selatan Itu Nampak Kayak Gitu Saudara Kalau Dari Kejauan Ini Saudara Cukup Sekian Aja Info Dari Saya Kalau Ada Kata Yang Salah Atau Pengambilan Video Yang Kurang Memasukkan Mohon Dimaafkan Seakhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai